Halo Trader, Anda sedang menyaksikan kalender ekonomi Instaforex TV bersama saya, Ovelia. Pada akhir pekan perdagangan ini, statistik makroekonomi berikut akan dirilis. Pada Kamis, Bank of England akan mengumumkan keputusan suku bunganya untuk Februari. Para analis mengantisipasi bahwa suku bunga akan tetap di level saat ini sebesar 0,5%. Pada rapat sebelumnya, para petinggi Bank Sentral Inggris memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah sesuai dengan ekspektasi para analis. Bank of England mengatakan bahwa sebagian indikator aktivitas menunjukkan pertumbuhan GDP di triwulan 4 kemungkinan sedikit lebih lemah dari GDP triwulan 3. Selain itu, pasar tenaga kerja juga tetap ketat dan Bank Sentral Inggris memperkirakan hal tersebut akan berlanjut. Mengomentari penarikan diri Inggris dari Uni Eropa, BOK mencatat bahwa Brexit tetap memegang pengaruh paling signifikan dan sumber ketidakpastian pada outlook ekonomi. Pada Jumat, Inggris akan merilis laporan Desember untuk produksi industri. Para ahli memprediksi bahwa sektor industri Inggris turun 0,9% dari bulan sebelumnya dan naik 0,4% dalam skala tahunan. Kami ingatkan bahwa pada bulan November, produksi industri Inggris naik 0,4% sesuai dengan ekspektasi yang dibandingkan dengan kenaikan 0,2% yang terlihat di bulan sebelumnya. Pertahun, produksi industri Inggris naik 2,5% di November dibandingkan dengan perkiraan untuk kenaikan 1,8% dan setelah naik 4,3% di bulan sebelumnya. Pada hari yang sama, Kantor Statistik Kanada akan melaporkan data perubahan ketenaga kerjaan dan tingkat pengangguran di Januari. Level pengangguran diperkirakan naik ke 5,8%, sementara jumlah orang yang dipekerjakan kemungkinan turun 2.000 orang. Pada Desember, ekonomi Kanada menciptakan 78.600 lapangan kerja dibandingkan dengan 79.500 pekerjaan yang terdaftar di November. Para ekonom sebelumnya memperkirakan sebanyak 1.000 lapangan kerja baru diciptakan. Sementara itu, tingkat pengangguran Kanada turun lebih dari ekspektasi ke 5,7%. Tingkat rendah sejak 2007 dibandingkan dengan 5,9% di November. Para analis sebelumnya memperkirakan kenaikan sebesar 6%. Selain data-data di atas, trader akan fokus pada statistik makroekonomi berikut. Kamis, China akan merilis data neraca perdagangan. Gubernur RBA Philip Slewi akan menyampaikan sebuah pidato. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat akan menyampaikan data klaim tunjangan pengangguran awal. Jumat, Inggris akan merilis data neraca perdagangan, sementara China akan merilis sebuah laporan inflasi. Terima kasih telah menyaksikan Kalender Ekonomi Instaforex TV. Saya Ovelia Undur Diri, sampai jumpa pada Kalender Ekonomi selanjutnya. Terima kasih telah menonton!